Pohon Juru Kunci Pohon Juru Kunci kita dengan menanam batangnya sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli bibit yang baru. Teman, bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat agar batang atau ranting atau cabang dari Pohon Juru Kunci ini bisa mengeluarkan akar adalah batang cabang ranting Pohon Juru Kunci itu sendiri. Pohon Juru Kunci lalu pisang inilah yang paling penting mengapa pisang adalah hormon yang bisa mempercepat pertumbuhan akar secara organik. Barangkali teman-teman sering mendengar yang sering dijual di toko-toko pertanian seperti yang kita namakan rooting hormone. Ini adalah organic rooting hormone. Lalu media tanam, saya memakai kokopit dan sekam bakar dengan perbandingan satu dibanding satu. Mengapa kokopit? Karena kokopit mampu mempertahankan air dengan banyak dan juga dalam waktu lama. Sementara sekam bakar sangat porus sehingga oksigen bisa masuk dan keluar dengan leluasan. Kita juga membutuhkan botol bekas dari air minum. Ini adalah botol bekas 1,5 liter yang saya gunting di bawahnya sebelum dan sesudahnya. Ini akan menjadi rumah dari ranting ini selama hampir satu bulan ketika masih dalam proses untuk mengeluarkan akar. Selain itu, botol ini juga mampu untuk mempertahankan kelembaban. Sehingga selama hampir satu bulan, ranting cabang ini tidak akan dehidrasi, tidak akan kekurangan air. Mari kita mulai. Ini adalah cabang yang baru saja kita potong tadi. Ini adalah kandidat yang baik ya. Lurus, sudah tua, sehat. Dikarenakan botol ini akan menjadi rumah dari ranting ini, maka kita harus menyelesaikan dengan tinggi dari botol. Botol ini kira-kira 30-35 cm sehingga cabang harus lebih pendek dari botol ini. Dari satu batang atau cabang, kita bisa membuat dua. Kita potong. Kira-kira di sini, teman-teman waktu mau memotong sebaiknya tepat di bawah daun. Karena inilah kandidat di mana akar itu paling banyak. Ini akan menjadi bawah dari ranting yang selinggutnya. Kita potong. Maka kita sudah memiliki dua kandidat, lalu kita bersihkan. Saya mau memotong ujungnya, karena ini adalah tempat di mana paling banyak calon-calon akar. Lalu kita bersihkan daunnya. Saya menyisakan beberapa daun. Mengapa? Sebagai makanan, sebagai cadang makanan ketika ranting ini masih dalam proses selama hampir satu bulan. Di dalam botol dan di atas media tanam ini. Di dalam media tanam ini. Kita ambil pisang kita. Kita potong dua. Pisang apa saja ya, teman-teman. Saya potong di belakangnya. Tidak lupa, saya runcingkan. Lalu saya masukkan ke dalam pisang. Kira-kira 3 per 4 dari pisang. Bisa juga sedikit tinggi. Pot bersih. Kita masukkan media tanam. Setelah siap, jangan lupa disiram dengan vitamin B. Mengapa? Supaya tanamannya tidak syok. Lalu, botol yang sudah kita siapkan sebagai kandang atau rumah. Tinggal ditekan ke dalam. Dengan batang ini dibungkus oleh botol. Maka, cabang atau ranting ini akan mendapatkan kelembaban yang diperlukan untuk menumbuhkan akar. Botol ini menjaga agar kelembaban tidak keluar dengan cepat. Sehingga membuat tanaman itu dehidrasi dan mati. Sekarang, semua sudah siap. Batang-batang yang akan kita jadikan kandidat untuk mengeluarkan akar. Kita simpan selama hampir satu bulan. Di dalam tempat di mana tidak terdapat sinar matahari secara langsung. Teman-teman, satu bulan dari sekarang, saya akan mengupdate video saya untuk menunjukkan hasil dari pertumbuhan batang-batang pohon jeruk kunci saya dan menunjukkan akar-akar yang sudah tumbuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!